Intro Perasaan kecewa kini amat dirasakan oleh keluarga dari aktor Jeff Smith yang mana pada hari Rabu 1 September 2021 sidang kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang beragendakan pembacaan putusan resmi ditunda hingga pekan depan Setelah menanti jawaban terkait kasus anaknya Ariestiani selaku ibu dari Jeff Smith dan Aisyah Akilah pacar dari Jeff yang ditemani oleh kuasa hukumnya dari Jeff pun mengungkapkan kekecewaannya atas penundaan sidang yang ditunda hingga 8 September 2021 Agak sedikit gimana ya rasanya cuman ya yang terbaik aja deh Karena sebenarnya sama sih maksudnya kita juga semuanya kan ya lagi dudukan juga nih kita sebenarnya tapi yaudah kita minta didoain yang terbaik aja ya pokoknya yang terbaik untuk Jeff untuk kita semua sih Ya itu kan di luar dugaan kita ya kita juga apa namanya sesuai dengan agenda sidang kemarin bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan dilakukan per tanggal dan hari ini tapi ketika kita sampai disini mungkin ada yang perlu diperhatikan lagi atau bagaimana dan Majelis sedang musyawarah terkait putusannya maka ditunda tadi juga saya sempat kaget juga kan karena tahunnya hari ini ya tapi apapun itu kita juga berdoa semoga aja hasilnya yang terbaik juga nanti diputusan ditunda tanggal 8 Agustus eh September sorry September September sebenarnya sih kecewa sih ya lebih ke kita mesti ada kegiatan lagi aja sih seharusnya hari ini sudah kita tahu hasilnya kan jadi kita harus sedikit bersabarlah untuk menanti putusannya kita nggak bisa berandai-andai sih ya cuman kita mengacu terhadap tuntutan yaitu 6 bulan pidana dan juga rehabilitasi tapi ya saya harap di bawah itu lah harusnya sih di bawah itu lah mungkin kita akan lembukan juga dengan tim kuasa hukum terutama dengan keluarga seperti apa nantinya kemungkinan kalau misalnya tidak sesuai sih nanti kembalikan ke pihak keluarga biar kita nggak mengimplementasi berbanding atau nggak tadi sih katanya Majelis Hakim masih melakukan musyawarah berkait putusannya kalau misalnya jadi ada beberapa kriteria di surat edaran makam agung kemarin yang saya pertama kali sampaikan surat edaran makam agung nomor 4 tahun 2010 ada beberapa ketentuan yaitu golongan pertama contoh misalnya ametapamin sabu itu 1 gram terus ganja marihwana itu 5 gram terus ada ekstasi 8 bukir atau berapa gram dan disitu ada ketentuan-ketentuan jadi tidak hanya apa namanya narkotika bukan tanaman itu dan seharusnya kalau kita mengajak ke pasal 54 bahwa penyalahguna itu kan wajib diakvitasi atau baik itu hukuman seringan-ringannya karena kan tidak ada minimalnya minimal hukuman itu di pasal 127 KUHP sorry, undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa tidak ada minimalnya maksimal 4 tahun jadi kita mengajak terhadap itu aja itu sih lama tak berjumpa dengan Jeff hingga saat ini Arya Stiani selaku ibu dari Jeff dan Aisyah Akila pacar dari Jeff pun kini harus menunggu jawaban kembali setelah sidang pembacaan putusan untuk Jeff harus ditunda tak bertemu sejak 2 minggu yang lalu ibu dan pacar dari Jeff Smith pun mengungkapkan jika kondisi Jeff Smith saat ini baik-baik saja dan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas terakhir sih kita ketemu enggak, enggak, enggak urus sih baik-baik aja kita belum ketemu lagi soalnya tapi terakhir ketemu enggak masih baik-baik aja masih bugar sih anaknya kan olahraga kan di dalam dia lebih produktif di dalam 2 minggu ya 2 minggu yang lalu lah Boyin PS sama TV kali ya Boyin PS sama TV biar main dalam enggak sih dia enggak begitu banyak minta ya maksudnya cuma kebutuhan-kebutuhannya aja gitu yang mau yang minta untuk dibawain gitu sih pasti bingung ya bingung makanya kita nanti rencana mungkin besok mau ketemu dengan beliau terkait hal ini pasti juga dia bingung kan karena tahunya putusan kan hari ini cuman saya kira pasti Majelis Hakim punya pertimbangan lain lah untuk ini Insya Allah maaf kecil yang saja ya pasti sih intinya gini lah minta doanya teman-teman dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengawal kasus ini semoga klien saya yang seperti adik saya sendiri Mark Jeffrey Smith dapat diberikan hukuman seringan-ringannya karena memang beliau bukan penjahat bukan kriminal dan saya kira tidak layak lah untuk ditempatkan di rutan betul itu aja sih selain kekecewaan kerinduan yang amat mendalam kini sangat dirasakan oleh kekasih dari Jeff Smith Aisyah Akilah yang dimana dirinya tidak menampik sangat merindukan sang kekasih kekasih dari Jeff itu pun mengungkapkan jika dirinya punya cara tersendiri untuk mengobati kerinduannya bersama Jeff kita pasti selalu dukung si Jeff mau kayak gimana kita pasti akan ada selalu untuk Jeff ya Mia kita selalu dukung yang penting dia jalanin sabar, ikhlas, dah benar benar banget kalau kangen sama Jeff kebiasaan aku ya kebiasaan aku tuh aku selalu denger lagu sih denger lagu yang menurut aku kayak wah ini nih lirik aku banget nih untuk Jeff atau enggak ini cocok banget nih untuk aku berdua terus kayak ngeliat-ngeliat foto terus kayak ngulang-ngulang vlog-vlog kita yang di-upload kan kayak vlog-vlog pas kita jalan-jalan ke Bali kayak gitu-gitu sih insya Allah kalau ada waktu dan rezeki why not doon aja apa ya menjelajahi apapun yang mau menjelajahi karena Jeff kan anaknya alam banget ya perlu ketemunya tuh sama alam jadi paling kita ke yang nature-nature gitu alam-alam gitu insya Allah sih kalau ada rezeki dan waktu doon aja sama-sama aja sih soalnya kan setiap aku apa jenguk Jeff pasti selalu sama Mami sama Mami jadi setiap Jeff cerita pasti kita berdua denger dan emang Jeff lebih kebanyakan emang minta maaf gitu minta maaf ke Mami minta maaf ke aku minta maaf sama semua semua orang gitu gitu aja sih aku gak ngeliat itu sebagai keburukan sih menurut aku karena ya namanya manusia tapi aku gak ngeliat itu sebagai hal yang gak baik dari Jeff ya namanya manusia kita pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gimana cara kita menyikapinya aja sih kalau aku sih kayak gitu dan aku pasti akan selalu nge-support Jeff sih selalu insya Allah aku gak ngeliat itu sebagai keburukan sih menurut aku karena ya namanya manusia ya tapi aku gak ngeliat itu sebagai hal yang gak baik dari Jeff ya namanya manusia kita pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gimana cara kita menyikapinya aja sih kalau aku sih kayak gitu dan aku pasti akan selalu nge-support Jeff sih selalu insya Allah ya pasti kita selalu ngasih tau Jeff selalu baik-baik di dalam selalu kuat selalu sabar ngadepin ini insya Allah pasti ada jalannya ETR kayak gitu-gitu sih kita selalu kasih tau kayak gitu itu aja sih banget sama Jeff bukan cuma aku mamanya sendiri mamaku manajer semua temen-temen sahabatnya kangen banget banget